Halo cerikers, kembali lagi di Ataman of Quiz Youtuber kali yang kita bahas mengenai Penipuan Commission Ya, siapa yang disini pernah buka commission atau pesen commission ya? Gue juga pernah buka ataupun pesen commission dan ya itu sebagai uang tambahan gitu Entah itu dari Youtube ataupun dari platform lain gitu ya Dan ya seperti yang di judul ya Penipuan Commission Karena menurut gue emang commission ini rentan banget yang namanya penipuan gitu loh Ya, oke gue bahas soal ini dan disini gue gak berfokus pada satu orang aja gitu Tapi gue berfokus sama semua orang yang lagi buka commission ya Jadi ya jangan nganggup, wah pasti banget lagi bahas ini nih bahas ini Ya enggak, gue lagi fokus sama semua orang ya Karena yang nipu gak cuma satu orang doang gitu Itu banyak gitu loh Ada beberapa orang yang nipu Entah itu dari yang buka commission ataupun yang pesen gitu Ya, kan ada kan ya Nah, pertama kita bakalan fokus ke yang buka commission ya Yang buka commission itu biasanya ada yang nipu gitu Nipunya biasanya paling sering itu ya Paling sering itu udah bayar tapi gak diselesaikan Nah, itu yang paling sering sih menurut gue Ketika kita udah bayar duluan dan ternyata artnya belum selesai gitu Maksudnya artnya itu sampai sekarang belum selesai Itu bener-bener kesel sih menurut gue Kadang alasan paling sering itu karena sibuk Karena ada kesibukan sekolah ataupun lain gitu Nah, ini yang perlu kalian ingat ya disini Yang buka commission, gue ingetin ke kalian semua Kalau seandainya kalian gak mampu jaga amanah Ya, jangan diambil gitu loh Menurut gue Biasanya kan ada yang namanya slot ya Kalau salah itu beberapa orang yang buka commission sekarang Udah sediain slot gitu Slotnya ya Slot maksudnya ya batasnya lah ya Batas commission yang bisa dikerjain itu berapa gitu Batasnya gitu Nah, makanya itu Kalau kalian gak mampu bikin Maksudnya gak mampu bikinnya itu kayak Kalian sibuk sekolah Kalian sibuk urusan RL Kalian sibuk keluarga dan lain-lainnya itu Ya, jangan dipaksain untuk Apa ya Ngerjain commissionnya gitu Kalau gak bisa gitu Ya, gue tahu itu rejeki kalian Tapi Ya, kalau emang gak bisa Ya, jangan gitu Ujung-ujungnya ya kan Kayak gini jadinya ya kan Dan yang ribet ya kalian juga Gitu loh Menurut gue Ya, setidaknya ya Meskipun kalian itu Pengen ngambil commissionnya gitu Meskipun kalian sibuk Ya, kalian kasih waktu batasnya lah ya Kayak contohnya Maaf gue, shading ini mungkin bisa jadinya dalam seminggu ya Mohon maaf kalau lama gitu loh Jadinya yang pesen itu tahu gitu Oh iya, berarti art gue itu Seminggu lagi jadi gitu Oke, jadi Jadinya bisa tahu gitu Waktu pastinya kapan gitu Nah, kalau udah gak dikasih waktu pastinya Dan Udah lama banget Udah bayar duluan Aduh, itu ribetnya dah Dan ada beberapa banyak ya Orang yang gitu Serius Jangan kayak gitu lah ya Ya, intinya pertama Kalau emang kalian Gak mampu bikin Karena ada kesibukan gitu Ya, setidaknya Ya, kalian kasih slot lah ya Kayak gitu Kalau kalian Emang mau ngambil Ya, kasih batas waktunya gitu Kasih waktu Ngeditnya berapa lama gitu Nah, keduanya ini Yang pesen commission Wah, emang sih ya Minta dikaplok Emang ada gitu loh Orang yang pesen commission Tapi nipu gitu Nipunya kayak gimana Ada dua hal gitu Pertama Udah ambil artnya Tapi gak bayar Sama Udah jadi artnya Tapi gak bayar gitu Sama aja sih Cuman beda Beda caranya aja gitu Yang pertama Udah jadi artnya ya Tapi gak bayar gitu Nah, ini yang menurut gue Ngeselin gitu Tapi ya Menurut gue Saran gue kalau orang-orangnya gini sih Bayar setengah dulu ya Kalau emang Antara keduanya ya Antara Bayar pas ades Pas setengah jadi Atau bayar setengahnya Menurut gue gitu Itu saran dari gue ya Kalau seandainya kalian Gak mau ditipu sama Yang pesen-pesen commission gitu Yang suka pesen Tapi gak bayar gitu Ya, kalian minta orang itu Bayar setengah dulu gitu Nah, kalau seandainya nanti artnya udah jadi Ya, bisa bayar setengahnya lagi gitu Jadinya aman ya kan Gitu Itu saran gue ya Itu saran gue Biar kalian gak ketipu sama yang pesen commission gitu Tapi emang suka Suka ngeselin banget sih Udah pesen gitu loh Udah pesen tapi gak dibayar Emang ada sih kasusnya Gue juga punya temen yang pernah ditipu kayak gitu gitu Jadi ya gue ingetin buat kalian semua ya Tolong lah ya Tolong lah ya Nah, ini disini apa ya Kalau commission kayak gini Itu emang harus ada kepercayaan yang kuat gitu Antara yang beli sama yang buka commissionnya gitu Kalau gak ada Ya kayak gini jadinya ya kan Ya, gue harap sih Ini kasusnya gak banyak sih ya Karena Ya, yang gue lihat ya Yang gue lihat itu Masih sedikit lah ya Yang kayak ginian Yang nipu-nipu kayak gini Semangat buat kalian semua Yang lagi buka commission gitu Semoga aja laku Dan banyak rezekinya oke Saya Adanaf Bahamitin dulu diri Bye-bye See you next time